Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Saya Dianin Pratiwi, Bupati Purbalingga, pada hari ini tanggal 9 April 2020 ingin melaporkan perkembangan mengkait dengan kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Perhari ini perlu kami informasikan bahwa ada tambahan satu kasus positif yaitu pasien laki-laki usia 50 tahun berasal dari Kecamatan Purbalingga. Riwayat mobilisasi yang bersangkutan beberapa minggu yang lalu, baru saja pulang dari Bandung, kemudian mengeluh karena sakit, dan tanggal 25 Maret yang bersangkutan masuk rumah sakit Pantimugroho. Setelah disuap, ternyata hasilnya positif. Sehingga sampai dengan hari ini, ada tambahan satu kasus positif menjadi enam kasus positif di Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya juga perlu kami sampaikan, jumlah kasus negatif saat ini bertambah menjadi 27, dan yang sudah negatif ini kami pulangkan ke rumah masing-masing, dan saat ini pasien PDP yang sedang dirawat ada 38. Jadi dirawat dan menunggu hasil lab dari Balai Yogyakarta. Dan pasien yang meninggal dunia atau PDP yang meninggal dunia ada enam orang, karena kemarin pada tanggal 5 April ada tambahan satu orang laki-laki usia 79 tahun dari Kecamatan Karangreja. Ini didiagnosis PDP karena hasil ronsen parunya menunjukkan adanya pneumonia dan gejala-gejala COVID-19. Tapi yang bersangkutan sudah disuap, dan kita masih menunggu hasil dari Baryan Yogyakarta. Yang berikutnya juga keluarga yang bersangkutan sudah kami lakukan rapid test, dan hasilnya menunjukkan negatif terhadap seluruh keluarga. Kemudian per 6 April ada tambahan kasus meninggal dunia, yaitu laki-laki usia 24 tahun berasal dari Kecamatan Repet. Riwayat mobilisasi yang bersangkutan baru saja pulang dari Jakarta, kemudian meneluh sakit, dan tanggal 5 April dirujuk dari rumah sakit Siaga Medika menuju rumah sakit Margono, dan tanggal 6 April yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Jadi secara keseluruhan, secara kumulatif, perlu saya sampaikan bahwa per hari ini, 9 April 2020, ada 77 pasien dalam pengawasan, yang mana dari 77, 6 dinyatakan positif, 27 orang dinyatakan negatif, kemudian 38 orang masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Purubalingga, dan masih menunggu hasil swab, dan ada 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan orang dalam pemantauan sampai dengan sejauh ini, tanggal 9 April 2020, terakumulasi 2.133, yang mana 831 ini sudah selesai masa pemantauannya, dan dinyatakan sehat. Kemudian 1.302, orang dalam pemantauan ini masih dalam pemantauan para petugas kesehatan yang ada di wilayah. Sehingga kita masih menunggu 1.302 orang yang nanti hasil pemantauannya atau karantinanya ini baik, dan nanti akan segera dilepas statusnya dari ODP. Jadi demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Purubalingga, dan kepada seluruh masyarakat Purubalingga tentunya tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, dan tentunya hindari kerumunan sementara waktu. Kita lakukan social distancing, dan juga lebih baik di rumah saja dan tidak kemana-mana. Dan kalau mau pergi-pergi kemana-mana, jangan lupa menggunakan masker. Jadi tetap sehat, tetap semangat kepada seluruh masyarakat Purubalingga, sehingga semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, bisa segera hilang dari bumi Purubalingga, Jawa Tengah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maturno Wong, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.